Kalau dari saya mungkin tidak banyak ya, saya hanya mau bilang bahwa Kekuatan orang Kristen itu, kalau orang yang sungguh-sungguh beriman itu adalah Injil Injil itu adalah kekuatan Allah Dan kita yang mengerti Injil adalah orang-orang yang dianugerahi kasih karunia Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kamu hidup di dunia ini Kamu datang kepada Tuhan, kamu datang kepada Kristus, kamu mengenal dia sebagai Tuhan dan Rajamu Untuk memakmurkanmu di dunia Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan itu Orang Kristen itu harus bisa menderita Di dalam Efesus dikatakan bahwa penderitaan Kristus itu menjadi teladan Jadi, orang Kristen, kita yang dikembalikan kepada kerajaan Allah Itu ditarik dari kerajaan dunia ini, maka kita dalam keadaan yang tersisa Jadi, kalau kamu adalah orang Kristen yang hanya Kristen saja Tanpa mengalami pertumbuhan iman Kamu merasa saya datang setiap hari berdoa sama Tuhan Tapi cuma minta-minta saja dan tidak menghayati imanmu dengan sungguh Dan tidak mengenal dia siapa yang kamu imani Kamu perlu untuk merubah semuanya itu Karena kamu tahu dia dengan kamu kenal dia itu berbeda Jadi, kamu harus kenal Allahmu yang setiap hari kamu datangi untuk meminta itu Jangan jadikan Tuhan itu sebagai tempatmu untuk mengemis Karena pada sejatinya Tuhan itu adalah tempat bagi kita untuk berkomunikasi Bukan meminta-minta, meskipun Tuhan kita bilang Mintalah, cari, ketuklah, dan carilah Tapi, hal utama dan terutama yang diwartakan oleh kebenaran ilahi di dalam Kristus Itu adalah keselamatan oleh karena kasih karunia di dalam Kristus itu sendiri Jadi, apapun yang kamu lalui, yang kamu jalani dalam hidupmu setiap harinya Kamu tidak akan pernah melihat Allah itu dalam kacamata yang sempit dan kacamata yang miring Karena kamu sudah memberikan pesandaran sama dia Apalagi anak-anak muda zaman sekarang karena cewek muda sekali pindah keyakinan Karena cowok dia pindah jual Kristus Karena harta, karena uang, karena jabatan dia hianati Kristusnya Itu tidak benar dalam pemahaman kitab suci Untuk apa engkau memeluk seluruh dunia ini Tapi kamu tidak punya hidup Berapa lama engkau menikmati duniamu Dibanding dengan kekekalan, ganjaran, kematian yang membinasakan selama-lamanya Kristus itu bukan hanya harga mati Tapi Kristus itu adalah hidupmu Karena Kristus berkata Akulah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup Berimanlah dengan iman yang benar Iman yang bersandar, berpengertian dan berhikmat Bukan hanya iman yang bersandar saja Itulah kenapa kita datang kepada kalian di tiktok ini Untuk pengajaran itu penting sekali Jadi jangan pahami Tuhan itu sebagai babumu Untuk minta-minta sama dia Jadilah seperti ayub Kalau Tuhan mau Tuhan pulihkan Di dalam doa Bapak kami itu diajarkan Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Berilah kami ini bla 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 Jadi jadilah kehendak Tuhan yang lebih diprioritaskan Jangan ketika Tuhan belum menjawab Atau tidak menggabulkan doamu Kamu protes sama Tuhan Kamu marah sama dia Kamu mendendam orang Kamu benci sama orang Kamu marah sama Tuhan Kamu Tuhan Apa kok aku gak dikasih ini Tuhan Ini kok ini dikasih Layakkah kamu marah Layakkah kamu protes Siapa kamu Kristus saja yang tidak berdosa Rela mati di kayu salib Dan apa yang keluar dari mulut Mesias itu Ya Bapak ampunilah mereka Lalu kamu dan kita yang berdosa ini Pantaskah kita tidak mengampuni orang Jadi mental sebagai orang Kristen itu adalah The real love Kasih yang sungguh-sungguh itu yang diajarkan oleh Kristus Jangan kamu mengaku Kristen Hanya bangga Tuhan memati untukmu Tapi kamu tidak tahu kematiannya itu kematian yang bagaimana Karena kitab suci berkata Umatku itu binasa oleh karena Kekurangan pengetahuan Jadi kalau kamu tidak mengenal dia Maka dia pun tidak mengenal kamu Ingat hanya perkenanan Allah di dalam Kristus Yesus Yang menjadi kekayaanmu Tidak ada di luar dia Di luar Kristus segala sesuatu adalah sia-sia Kenapa saya harus mengatakan ini Saya adalah anak muda Dan kamu yang nonton ini mayoritas anak muda Di masa-masa yang akan datang Kamu tidak tahu bagaimana imanmu akan dipertaruhkan oleh orang-orang jahat Tapi jangan sampai kamu melepas satu kancing pun dari ikatan imanmu Biar kamu tidak binasa Segala sesuatu yang kamu lakukan itu punya ganjaran Apa yang kamu ikat di dunia itu terikat di surga Apa yang kamu lepas di dunia itu terlepas di surga Jadi jangan pernah tinggalkan Kristus Injililah orang lain Kalau kamu mengaku kamu mengasihi sesamamu Artinya kamu peduli kepada keselamatan jiwanya Bagaimana agar jiwanya itu diselamatkan Injili dia Beritahu mengenai Kristus Masalah dia menolak atau menerima itu urusan dia Tapi tugasmu Tuhan tidak akan meminta pertanggung jawaban kepadamu Dimana kasihmu Atas keselamatan jiwa temanmu yang tidak kamu injili itu Penginjilan itu adalah mandat Dan amanat Bagi kita semua sebagai orang Kristen Jadi Menjadi Kristen adalah panggilan untuk Ikut menderita di kerajaan dunia Tapi bersenang-senang dalam kerajaan Allah Itu dua hal yang berbeda Salib Kristus ke atas membawa kita kepada relasi ilahi Dan salib Kristus ke samping itu adalah Menunjukkan proses bagaimana kita berpindah di dalam sesal tobat Kepada kerajaan Allah dari kerajaan dunia Jangan pernah berpikir Ketika aku mengikut Tuhan Aku semakin dibatasi Ketika aku mengikut Tuhan Tidak enak Aku dibatasi Aku tidak bebas Tapi kamu lupa Yang kamu lakukan sesungguhnya ada kehendak dosamu Jadi ketika kamu ikut Tuhan Tuhan firman Tuhan melarang Tidak boleh lakukan ini Tidak boleh lakukan itu Kamu sedang dibebaskan Kamu sedang dibebaskan dari perhambaan dosa Jadi kebebasan yang kamu pikir adalah kebebasan Itu sebenarnya kemauan dosamu Dan ketika kamu ikut Tuhan Tuhan melapaskan kamu dari situ Maka dosa dan dagingmu itu menjerit Dia tidak mau kamu dilepaskan Jadi taat kepada Tuhan Itu adalah esensi yang terutama Karena ketaatan adalah puncak penyembahan tertinggi Sama seperti Kristus Yang oleh karena ketaatannya kita dibenarkan Oleh karena ketidaktaatan satu orang kita berdosa Tapi oleh karena ketaatan Kristus Kita dibenarkan Itulah iman kita Ya Jadi Jangan pernah tinggalkan Kristus Jangan pernah jual dia Banggalah di dalam imanmu itu Dan berbuahlah dengan benar Kalau kita ke dunia pendosa Saya juga dulu Mau berproses untuk bertobat Tidak ada orang yang tidak berdosa Jadi kalau kamu sedang Perlahan keluar Tinggalkan itu Mulai pandang arahkan matamu kepada Tuhan Kamu tidak tahu Ketika dia datang seperti pencuri itu Kapan datangnya Gitu ya Jadi panggilan dan seruan kita pada saat ini Itu lebih kepada Pertobatan kepada Kristus Adalah pertobatan yang sejati Yang mendatangkan keselamatan Terima kasih telah menonton!